Pendekar Sakti Suling Puala bagian 53 Berlutut dengan setulus hati Perlahan-lahan Kam Herian mengetuk pinti Pek Yunem Berselang sesaat terbukalah pintul itu Dua biarawati berdiri di situ sambil menatapnya dengan penuh keheranan Maaf, aku telah mengganggu ketenangan Pek Yunem Ucap Kam Herian sambil memberi hormat Sian Jai, Sian Jai, ada urusan apa engkau kemari? Aku, aku ingin bertemu Luwisan Luwisan ya, Kam Herian mengangguk Dia berada di sini kan betul Salah satu biarawati itu mengangguk Luwisan memang berada di sini Bolehkah kami tahu siapa engkau namaku Kam Herian? Oh oh kedua biarawati itu manggut-manggut Baiklah, engkau tunggu di sini Kami ke dalam memberitahukan kepada ketua Ingat, jangan sembarangan masuk ya Kam Herian mengangguk Kedua biarawati itu berjalan ke ruang samadhi Sampai di pintu ruang itu, salah seorang dari mereka melapor Ketua, Kam Herian kemari, Sian Jai Sian Jai sahut kong semnikau sambil manggut-manggut Kemudian memandang Luwisan yang duduk di sisinya Luwisan, engkau sudah dengarkan ya, Sian Kou, biarawati walas asih Luwisan mengangguk Air mukanya tampak terus berubah tak menentu Bagaimana? Engkau bersedia menemui pemuda itu? Tidak? Jawab Luwisan, aku tidak mau menemuinya Aku benci dia, Sian Jai Sian Jai kong semnikau tersenyum Kenapa ucapanmu berlawanan dengan suara hatimu aku? Luwisan menundukkan kepala kemudian berjalan ke depan Dengan air metu berderai-derai Sementara Kam Herian menunggu di situ Dia kemari pertanda dia telah sadar akan kesalahannya Maka engkau harus memaafkannya Sekaligus menerimanya pula Ujar Hong Sing Nikou dan menambahkan dengan sungguh-sungguh Ketika engkau baru kemari Bukankah hak pernah mengucapkan sesuatu maaf, Sian Kou? Aku, aku lupa Kebahagiaan telah berada di ambang pinti tungulah dengan sabar Inilah yang ku ucapkai hari itu Dan kini sudah tiba Engkau mengerti Sian Kou Luwisan terbelalak Tapi, engkau masih ragu terhadapnya ya Kalau begitu, Hong Sing Nikou Engkau boleh mencoba bagaimana hatinya caranya Luwisan tertarik Kedua muridku itu akan memberitahukan kepadanya Bahwa engkau tidak sudi menemuinya Apabila dia berlutut di depan kuil dengan setulus hati Berarti dia bersungguh-sungguh terhadapmu Mengerti-mengerti, Sian Jai Sian Jai ucap Kong Sing Nikou lalu berseru Kalian berdua beritahukan kepadanya Bahwa Luwisan tidak sudi menemuinya ya Guru, sahut kedua biarawati itu kemudian berjalan ke depan Sementara itu Kam Herian menunggu di situ dengan hati berdebar-debar Ketika melihat kedua biarawati menghampirinya Ia segera bertanya Bagaimana, Sian Kou? Sian Jai Sian Jai salah satu biarawati itu menggeleng-gelengkan kepala Luwisan tidak sudi menemuinya Maaf kami tidak bisa berbuat apa-apa Sian Kou Wajah Kam Herian pucat pasi Sian Jai Sian Jai kedua biarawati itu menghela nafas panjang Kemudian melangkah ke dalam sekaligus menutup pintu adik Huwisan Adik Huwisan Aku, aku rindu padamu Gumam Kam Herian kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan pek Yunem itu Hong Sim Niko, Luwisan dan kedua murid jarawati tua itu duduk di ruang samadhi Wajah Luwisan terus berubah tak menentu Sian Jai Sian Jai ucap Hong Sim Niko sambil memandang Luwisan sudah tiga hari tiga malam Kam Herian berlutut di situ tanpa makan dan minum Itu pertanda dia berlutut dengan setulus hati Maka, engkau harus menyelami perasaannya sekarang Sian Kou, Luwisan menundukkan kepala Huwisan Hong Sim Niko tersenyum lembut Kini sudah saatnya engkau meninggalian pek Yunem ini Sian Kou, oh ya mendadak wajah Hong Sim Niko berubah serius Aku yakin Tusia Ocui yang menyuruhnya kemari Tusia Ocui muda kembali itu merupakan suatu berkah bagi dirinya Kini ditelah berbuat kebaikan Sian Jai Sian Jai Kalau engkau bertemu dia, sampaikan pesanku kepadanya Dia harus banyak berbuat kebaikan untuk menebus dosanya terhadap Tian Gwe Asin Hiap Engkau harus menyampaikan pesanku ini kepadanya Karena demi kebaikannya pula Ya, Sian Kou Aku pasti menyampaikan kepadanya, Sian Jai Sian Jai ucap Hong Sim Niko sambil memandangnya Ia mengeluarkan sebuni tusuk konde lalu diserahkan kepada Lui San Seraya berkata, simpan tusuk konde ini baik-baik Kalau engkau bertemu Tai Li Loceng Berikan kepadanya haaah Lui San Tertegun Sian Kou kenal Tai Li Loceng Sian Jai Sian Jai Kong Sim Niko menghela nafas panjang Sudah hampir 80 tahun kami tidak bertemu Sian Jai Sian Jai Semua itu telah berlalu Lagi pula aku, guru, wajah kedua muridnya berubah pucat pias Sian Jai Sian Jai Kong Sim Niko tersenyum Segala apa yang ada di dunia, itu hanya kepalsuan belaka Kosong dan segala itu memang kosong Sian Kou, Lui San tercengang mendengarnya Hui San Hong Sim Niko tersenyum lembut Engkau boleh pergi sekarang bersama pemuda itu Tempuhlah hidup yang bahagia Jangan menyianyikan hidup yang teramat singkat M Ya, Sian Kou, Lui San segera bersujud Sian Kou, aku mohon diri bangunlah Hui San Hong Sim Niko berpesan Simpanlah baik-baik tusuk konde itu ya Sian Kou, Lui San mengangguk sambil bangkit berdiri Kemudian berpamit dengan air metu bercucuran Semoga engkau hidup bahagia Hui San ucap Hong Sim Niko sambil memandangnya dengan lembut sekali Sian Kou, pergilah Hong Sim Niko memejamkan matanya Lui San bersujud lagi Setelah memberi hormat kepada kedua biarawati itu Barulah melangkah keluar Kedua biarawati itu menantarnya sampai di depan kuil Setelah itu mereka menutup pintu Adik Hui San Adik Hui San seru kah Ye Tian dengan matu bersimbah air Adik Hui San, Lui San tidak menyahut Namun air matunya sudah berderai-derai Perlahan-lahan kam He Tian mendekatinya, lalu menjatuhkan dan berlutut di hadapan gadis itu Adik Hui San, maafkanlah aku kakak He Tian Lui San juga menjatuhkan diri berlutut di hadapan pemuda itu Aku, aku memaafkanmu Terima kasih Adik Hui San ucapkan He Tian sambil menjulurkan tangannya untuk memegang bahu gadis itu Adik Hui San, aku, aku cinta padamu Kakak He Tian Lui San menangis terisak-isak saking girang Aku, aku sudah mencintaimu sejak pertama kali melihatmu Tapi engkau, adik Hui San kam He Tian menatapnya lembut Itu telah berlalu, jangan kau ungkit lagi yang jelas Kini kita sudah saling mencintai takkan berpisah selama-lamanya Kakak He Tian, Lui San mendekat di dadanya Aku, aku bahagia sekali, adik Hui San, maafkanlah aku yang telah membunuh ayah angkatmu Sekali lagi aku minta maaf ucapkan He Tian sambil membelainya dengan penuh cinta kasih Ibumu juga dibunuh oleh para anggota Hiati Hwe Ya, sudah lah, semua itu telah berlalu, anggaplah sebagai mimpi buruk saja Ya, kam He Tian mengangguk, sekaligus mengangkatnya bangun Adik Hui San, apa rencanamu sekarang aku sudah rindu kepada pamanku Bagaimana kalau kita kesana sahut lu Hui San malu-malu Benar, kam He Tian manggut-manggut Aku memang harus mengunjungi pamanmu Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang ajak Lui San baik Kam He Tian mengangguk Mereka berdua berangkat ke tempat tinggal Iek Wang Han Dalam perjalanan itu mereka li sendagurau penuh kegembiraan Dalam perjalanan menuju tempat tinggal Siek Wang Han Kam He Tian dan Lui San juga mendengar tentang musnahnya markas Seng Hwe Ekau Itu sungguh mengembirakan mereka berdua Namun ada satu hal yang membuat kam He Tian tidak habis pikir Yakni tidak adanya kabar mengenai Seng Hwe Ekun Heran gumam kam He Tian dengan kening berkerut-kerut Kenapa tiada kabar beratuh mengenai Seng Hwe Ekun Apakah bun yang berhasil membunuhnya Kalau bun yang berhasil membunuhnya, tentunya akan tersiar berita tersebut Namun tidak Mungkin, ujar Lui San setelah berpikir sejenak Seng Hwe Ekun berhasil melolos ia ah diri Itu memang mungkin Kam He Tian manggut-manggut Lebih baik kita tanyakan kepada kakek Lim Nanti benar, Lui San mengangguk Beberapa hari kemudian Mereka sudah sampai di tempat tinggal Siek Wang Han Betapa gembiranya orang tua itu ketika melihat Lui San datang bersama seorang pemuda Paman panggil gadis itu Lui San Siek Wang Han tertawa gembira Hahaha Duduklah Paman Dia Kam He Tian Lui San memperkenaliannya Dan pemuda itu segera memberi hormat Paman, terimalah hormatku Ucap Kam He Tian Tidak usah sungkan-sungkan Hahaha Siek Wang Han tertawa gelap Ayolah Duduk Lui San dan Kam He Tian Lalu duduk Siek Wang Han memandang Lui San seraya bertanya Kenapa Keng Hao tidak kemari dia Lui San tersenyum Dia berada di pulau Hang Huang Tu Dan sudah punya kekasih Oh wajah Siek Wang Han berseri Siapa kekasihnya Lui Ailing Putri kesayangan Lui Men Chiu dan Tio Hang Hoa Lui San memberitahukan Oh oh Siek Wang Han Manggut-manggut Gembira Syukurlah Paman Ujar Lui San Lutai Kam telah mati Oh Siek Wang Han tampak terkejut Apakah dia mati dibunuhnya Lui San mengangguk Siapa yang membunuhnya Tanya Siek Wang Han sambil menghela nafas panjang Dia Lui San menunjukkan ketian Apa Siek Wang Han terbelalak Kok bisa begitu Hui San Tuturkanlah kejadian itu Paman Lui San menutur tentang semua kejadian itu Kemudian menambahkan Aku-aku telah memaafkannya Ah 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 Siek Wang Han menghela nafas Mungkin itu sudah merupakan takdir Paman Ujar Kam Herian sambil mengeleng-gelengkan kepala Aku telah melakukan kesalahan Sebab kini istana bertambah kacau Muncul seorang menteri berniat berhianat Ya ah ah Dinasti Beng sulit dipertahankan lagi Segera akan tumbang Siek Wang Han menghela nafas panjang Oh iya Kalian tinggal di sini beberapa hari Ya Lui San mengangguk Kami akan tinggal di sini beberapa hari Setelah itu hari berangkat ke markas pusat Kepang Itu memang baik sekali Siek Wang Han manggut-manggut Oh iya Kalau kalian bertema Keng Hau Suruh dia kemari bersama lilingnya Paman Lui San tersenyum Paman pasti akan menyayangi Ailing Sebab dia cantilincah dan periang Syukurlah kalau begitu ucap Siek Wang Han sambil tertawa gembira Ha 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 Beberapa hari kemudian Lui San dan Kam Herian berpamit kepada Siek Wang Han Mereka berdua langsung menuju markas pusat Kepang Kini jalingan cinta mereka bertambah dalam Maka tidak heran kalau wajah mereka tampak bahagia Kira-kira empat hari kemudian Mereka sudah sampai di markas pusat Kepang Lim Peng Heng dan Gowel Hon Tiong menyambut kedatangan mereka dengan mulut ternganga Lebar, karena mereka tahu tentang Lui San dan Kam Herian Namun kini mereka justru muncul bersama Maka mencengangkan Lim Peng Heng dan Gowel Hon Tiong Kakek Ling, kakek Gowel panggil Lui San sambil tersenyum Kalian, Lim Peng Heng terbelalak Silakan duduk Silakan duduk Lui San dan Kam Herian duduk Sedangkan Lim Peng Heng dan Gowel Hon Tiong masih terus memandang mereka dengan penuh rasa heran Kami, Lui San menundukan kepala Bukankah kalian, Lim Peng Heng menggaruk-garuk kepala Kok kini malah kemari berduaan kakek Ling Kami, Kam Herian memberitahukan tentang kejadian mereka itu dan menambahkan Kalau aku tidak bertemu Bu Cheng Sian Litu Sia Ocui Mungkin tidak bisa bertemu Hwi San Oh Oh Lim Peng Heng manggut-manggu ternyata begitu Syukurlah kakak Heian Lui San menatapnya Jadi kakak Sia Ocui yang memberitahukanmu mengenai diriku berada di Pek Yun Em Ya Kam Herian mengangguk sambil tersenyum Kami bertemu di Adik Kedai Arak Setelah tahu aku adalah Heian Maka dia langsung menampar dan menendangku Dia yang menyembuhkan aku Dia pun memberitahukan kepadaku Kam Herian menggeleng-gelengkan kepala Adik Kedai Arak Aku, kakak Heian Lui San tersenyum lembut Itu telah berlalu Jangan diungkit sehingga merusak suasana Ya, Kam Herian mengangguk Oh ya, kepandayan nona Sia Ocui itu sungguh tinggi sekali Engkau tahu Berapa usianya? Tanya Lu Hwi San mendadak Dua puluhan Sahut Kam Herian masih begitu muda Tapi kepandayannya sangat tinggi sekali Engkau keliru Lu Hwi San tertawa kecil Keliru Kam Herian heran Keliru napa usia kakak Sia Ocui sudah hampir sembilan puluh Bukan dua puluhan Lu Hwi San memberitahukan Apakah Herian tergelalak Kemudian tertawa gelak Adik Hwi San Aku tidak menyangka engkau bisa bergurau juga Itu memang benar Aku tidak bergurau Ujar Lu Hwi San sungguh-sungguh lalu menutur tentang apa yang dialami Tusia Ocui Itu, itu sungguh merupakan suatu kegeban Nenek-nenek berusia hampir sembilan puluh Namun masih tampak remaja Tak masuk akal tapi nyata Sungguh luar biasa Kam Herian menggeleng-gelengkan kepala Seperti halnya dengan K.O. Hun Bi Jin Tapi kini K.O. Hun Bi Jin sudah kelihatan tua Karena dia menikah dengan Kim Siao Su Seng Ujar Lim Peng Heng Kalau tidak, dia dan Kim Siao Su Seng pasti tetap tampak seperti berusia empat puluhan Kalau begitu, tanya Lu Hwi San Bu Cheng Sian Li akan tua juga bila menikah mungkin Lim Peng Heng mengangguk Oh ya Di mana kakak Bun Yang, Ailing dan lainnya Tanya Lu Hwi San mendadak Mereka sudah pulang ke pulau Hang Hwang Tu Jawab Lim Peng Heng Apakah kalian sudah lalu tentang Seng Hoi E? Kau sudah, tapi tidak begitu jelas Ujar Kam Herian dan bertanya Kok tiada kabar beritanya mengenai Seng Hoi E? Sin Kun A.A.A.G.O. Hun Tiong menghela nafas panjang Seng Hoi E? Sin Kun terluka parah oleh pepukulan yang dilancarkan Bon Yang Tapi di saat itu mendadak muncul lima orang berpakaian serba putih dan memakai kedok setan Oh Kam Herian terperanjat Kui Bin Pang Air Muka Lu Hwi San berubah Ya, Gow Hwan Tiong manggut-manggut kelima orang itu membawa kabur Seng Hoi E? Sin Kun Kakek Gow, apakah Seng Hoi E? Sin Kun punya hubungan dengan Kui Bin Pang itu? Tanya Kam Herian Entahlah, Gow Hwan Tiong menggeleng-gelengkan kepala Kemudian memandang Lim Pra Heng Seraya berkata Pang Cu, engkau saja yang memberitahukannya Lim Peng Heng menghela nafas panjang Lama sekali barulah membuka mulut dengan wajah serius Ketua lama Kui Bin Pang punya dendam dengan majikan lama pulau Hang Hwang Tu Sebetulnya Kui Bin Pang cuma bergerak di sekitar Guru Nesih I Tutur Lim Peng Heng sejelas-jelasnya Setelah itu menambahkan pula Komati ada seorang pun tahu siapa ketua baru Kui Bin Pang Lu Kakek Leng, tanya Lu Wisan Mungkinkah Kui Bin Pang akan menyerbu pulau Hang Hwang Tu? Kalau Kui Bin Pang berani menyerbu ke sana Malah lebih baik, sahut Lim Peng Heng Namun Kui Bin Pang tidak akan menyerbu ke sana Mereka tidak sebodoh itu Kalau begitu, apakah Kui Bin Pang diam saja? Tanya Kam Herian Sesungguhnya mereka sudah mulai bergerak Tapi secara diam-diam, jawab Lim Peng Heng Buktinya kelima orang itu telah muncul menolong Seng Hoi E Sien Kun Ya, kan Heran Gu Mam Kam Hetian Kenapa Kui Bin Pang menolong Seng Hoi E Sien Kun? Mungkinkah punya suatu tujuan tertentu itu memang mungkin Gohontiong manggut-manggut Kalau tidak, bagaimana mungkin pihak Kui Bin Pang akan menolongnya? Hanya saja, kita tidak tahu apa tujuan Kui Bin Pang itu Ah-ah-ah-ah Kam Herian menghela nafas panjang Seng Hoi E Sien Kun belum mati Aku harus membunuhnya kakak He Tian Lu Hwisan memancingnya dengan kening berkerut Engkau, adik Hwisan, aku, Kam Herian menundukan kepala He Tian Lim Peng Heng menatapni Seng Hoi E Sien Kun membunuh ayahmu Memang pantas engkau membalas dendam Tapi tidak boleh bertindak ceroboh Alangkah baiknya berunding dulu dengan Hwisan Ya, kakak Ling, Kam Herian mengangguk pasti Bagus Bagus Lim Peng Heng manggut-manggut sambil tersenyum Kalian harus ingat jangan ada kendala apapun lagi di antara kalian ya Ujar Kam Herian menambah kajaku berjanji Pasti menuruti perkataan Hwisan Kakak He Tian, wajah Lu Hwisan langsung berseri Engkau, adik Hwisan, ujar Kam Herian sungguh, sungguh Aku pernah bersalah terhadapmu, maka kini aku harus menuruti semua perkataanmu Kakak He Tian, wajah Lu Hwisan terharu Aku menuruti semua perkataanmu Itu yang disebut saling mengerti, saling melindungi dan saling mencinta Ujar Lim Peng Heng sambil tertawa gelap Ha 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 oh ya, kakak Ling, tanya Lu Hwisan mendadak Apakah kakak Bun yang sudah bertemu Goat Nilo sudah? Lim Peng Heng menutur tentang itu Kini mereka semua berada di pulau Hang Hwang Tu Kakak Ling, apakah Beng Kiat dan Soat Lan juga berada di pulau Hang Hwang Tu? Tanya Kam He Tian Sudah lama mereka pulang ke Tai Li, Lim Peng Heng memberitahukan Bun yang mengajak Bo Kiyong Sian Hoa ke sana Karena Bu Cheng Sian Li mengacau di istana Tai Li Lim Peng Heng menutur, Kam Herian dan Lu Hwisan mendengar dengan penuh perhatian Seusai Lim Peng Heng menutur, Kam Herian bertanya dengan nada terkejut Tai Li Loceng terluka oleh pukulan Bu Cheng Sian Li ya Lim Peng Heng mengangguk Tapi sudah sembuh Sedangkan Bo Kiyong Sian Hoa malah tinggal di Tai Li Oh Lu Hwisan heran Kenapa Sian Hoa tinggal di sana sebab Lim Peng Heng tersenyum Ternyata Sian Hoa dan Beng Kiat saling jatuh hati Oh Lu Hwisan manggut-manggut sambil tertawa gembira Syukurlah kalau begitu kakek Ling Tanya Kam Herian Apakah Bun yang akan menikah dengan Goat Nio di pulau Hang Hwang Tu itu sudah pasti Namun tidak begitu cepat Lim Peng Heng menggeleng-gelengkan kepala Oh, kenapa Kam Herian bingung? Karena terhalang oleh kemunculan Kui Bin Pang Lim Peng Heng memberitahukan Oleh karena itu, mereka tidak akan begitu cepat langsungkan pernikahan Mungkin harus menunggu, menunggu urusan dengan Kui Bin Pang itu selesai Kam Herian mengerutkan Kening kira-kira begitu Lim Peng Heng manggut-manggut Tapi pernikahan mereka tiada kaitannya dengan urusan itu Kenapa mereka tidak mau segera melangsungkan pernikahan Lu Hwisan menggeleng-gelengkan kepala Lagi pula mereka sudah berada di pulau Hang Hwang Tu Yaah Lim Peng Heng menghela nafas Yang jelas mereka belum mau menikah Jadi tidak bisa dipaksa Kakek Ling Tanya Lu Hwisan mendadak Bolehkah kami ke pulau Hang Hwang Tu? Tentu boleh Lim Peng Heng mengangguk Tapi alangkah Baiknya kalian tinggal di sini dulu beberapa hari Kakek Ling Lu Hwisan tercengang Kenapa kami harus tinggal di sini dulu beberapa hari itu? Lim Peng Heng tidak melanjutkan cuma menghela nafas panjang Kalau dalam beberapa hari ini terjadi sesuatu dalam rimba persilatan Bukankah kalian bisa memberitahukan kepada Pihak Hang Hwang Tu lanjut Gowihon Tiong Sebab baru-baru ini Situasi rimba persilatan agak lain Sepertinya diselimuti suatu bencana Oh Kam Herian mengerutkan Kening Kok kakek Gowihon Tiong Tau akan itu ya Gowihon Tiong menghela nafas panjang Kami dapat merasakannya Itu membuat kami cemas sekali Mungkinkah Kui Bin Pang akan menimbulian bencana Tanya Lu Hwisan Kira-kira begitulah Sahut Gowihon Tiong dan menambahkan Oleh karena itu Kami mengutus Cian Chiwilok Hei Pengemis Tua Lengan Seribu Wakil Pang Chu bergerak di luar Untuk menyelidiki situasi dalam rimba persilatan Kalau begitu Ujar Lu Hwisan kami akan tinggal disini beberapa hari Setelah itu barulah berangkat ke pulau Hang Hwang Tu MGMMM Lim Pengheng manggut-manggut Kemudian bertanya mendadak sambil tersenyum Oh iya Kapan kalian menikah masih lama Jawab Kam Hwisan Lebih cepat lebih baik lho Ujar Lim Pengheng sambil tertawa gelap Ha 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!